Terima kasih kembali mendatangi Polres Nganjuk untuk memberi masukan serta tambahan barang bukti, diantaranya uang dan pakaian milik korban kepada unit PPA Satres Krim Polres Nganjuk. Kami dari PPH Beradi Nganjuk mendampingi klien kami, yaitu orang tua korban yang dipanggil oleh Polres, yaitu unit PPA. Dan disamping mendampingi, kami memberikan bukti tambahan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Berupa apa sih lho bukti tambahan? Ya, bukti tambahan ini tadi ya ini surat pencabutan perdamaian sebab beberapa waktu yang lalu terlapor ini atau yang diduga pelaku ini mendatangi rumah korban dengan maksud untuk pertama meminta maaf yang kedua membuat surat perdamaian supaya korban ini tidak melanjutkan atau tidak melapor di kepolisian. dan dengan adanya surat pencabutan ini ya berarti perkara ini tetap dilanjutkan oleh ibu korban ini. Menurut PPH Peradi Nganjuk, surat penyataan damai tidak mempengaruhi proses hukum. Pasalnya sudah adanya laporan dari korban terkait unsur pidananya. Ini patut dicatat ya yang namanya calon tersangka bahkan sudah tersangka kalau di sidang nanti namanya terdakwa di dalam hukum itu tidak dibebani pembuktian. Jadi apapun yang dia katakan bahkan mungkir tidak ngaku dan sebagainya ada alat bukti lain yang akan bisa membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Makanya hari ini dalam rangkaian penyelidikan yaitu mencari dan menemukan alat bukti pengacara dari S korban itu tadi ada tambahan alat bukti seperti itu. Jadi silakan saja kalau calon tersangka atau pun sudah tersangka atau terdakwa kita tidak tahu karena itu wawonan dari pendidik itu tidak dibebani pembuktian dalam perkara pidana. Jadi silakan dia tidak ngaku mungkir silakan karena itu nilainya nol yang nanti alat bukti lain yang akan menentukan. PBH Paradi Nganjuk berharap kasus dugaan capul ini bisa segera terengkap dengan tetap mematuhi proses hukum. Dari Nganjuk Andri Purwanto KSTV terima kasih. Terima kasih.